Intro Hai, apa kabar Pemirsa Dewit? Wow, saya pagi-pagi udah jalan-jalan ke Kota Bekasi loh. Lebih tepatnya saya lagi ada di kantor Wali Kota Bekasi. Sengaja saya pagi-pagi udah datang ke sini karena saya diundang langsung oleh Bapak Wali Kota, yaitu Bapak Rahmat Effendi yang katanya saya harus ngikutin keseharian Bapak Konsors sehari ini. Wow, kira-kira mau ngapain aja ya? Langsung aja kita temui Bapak Rahmat Effendi. Intro Sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, yang kayaknya hari ini entah saya datangnya terlalu pagi atau justru memang tiap pagi Bapak selalu punya kegiatan yang banyak sekali? Ya, saya dari rumah itu jam 6 kurang seperempat. Pertama yang saya lihat adalah di perempatan jalan, penempatan putir di sub. Pegawai membantu polisi lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas. Jam 7 kurang sampai di kantor, langsung melakukan kegiatan. Langsung melakukan kegiatan, ini kalau biasanya masyarakat umum lainnya, kita sambil jalan boleh ya Pak ya? Di masyarakat umum lainnya biasanya katanya kalau kota Bekasi itu aduh macet Pak dari pagi ya kan siang, sore, malam gak ada berhentinya macetnya. Betul gak sih Pak? Tadi saya nyampe sini sih lancar-lancar aja ya? Ya, di hari-hari tertentu Sabtu Minggu memang macet. Karena memang penduduknya 2,6 juta. Wow! Luas wilayahnya hanya 21 ribu hektare. Bayangkan, di daerah yang bermitra dengan DKI, 60% penduduknya melakukan aktivitas ke DKI, kerja di DKI. Jadi ada late time macetnya itu pagi jam 4 sampai jam 9 ke Jakarta. Ya, nanti jam 5 sampai jam 10 malam arah balik sudah pasti. Ya, benar-benar Pak. Belum lagi kalau keluar tol itu langsung ketemu dengan beberapa mal besar di sana ya? Ya, karena kita juga persiapkan buat warga kota Bekasi. Karena 60% kan menengah ke atas. Kalau mereka tidak diberikan fasilitas, sarana-prasarana baik, hal-hal yang berbau konsumtif, mereka akan lari ke luar kota, ke Bogor, ke Bandung, sehingga pajaknya habis keluar. LBB kita sediakan di sini, pajak mereka untuk membangun kota Bekasi. Oke, Bapak melihat sudah banyak sekali perubahan enggak Pak? Kalau saya melihat sih tentunya, karena saya sebagai orang yang melakukan proses peradaban, ya sudah luar biasa. Nah, karena memang kita berkomitmen terhadap bagaimana para pengusaha yang punya uangnya untuk menanamkan modalnya di kota Bekasi ini, yang pertama kita berikan jaminan dan kepastian hukum dalam proses-proses tersebut. Dan ini baru pertama kali sebenarnya saya datang langsung ke kantor wali kota. Dan kalau sekarang kita lihat, kayaknya sudah pada siap-siap mau apel pagi ini Pak? Sudah mau apel pagi. Ini termasuk salah satu penataan. Karena kita membutuhkan ruang yang sangat banyak, dengan jumlah pegawai hampir 13 ribu. Mungkin di Indonesia yang punya 10 lantai baru kita. Jangan disamakan dengan DKI. Jadi gedung biru itu termasuk? Kantor pemerintah. Wih, terpusat semua jadi satu di sini ya Pak? Ada beberapa, ada di Jalan Juanda, perizinan di Juanda, nanti kita bisa ke sana di perizinan. Terus pendapatan, kebetulan kemarin di perizinannya habis terbakar. Ada stadion, ada rumah sakit berapa blok. Bisa dikompil dengan Tangerang, Depok, saya kira jauh berapa. Dan IPM kita juga kedua terbaik di Jawa Barat, Indek Pembangunan Manusianya. Wow, nah ini kayaknya memang semua sudah bersiap-siap akan apel pagi. Nanti kita lanjutkan lagi berbincangannya setelah apel pagi berarti ya Pak? Kita ambil apel pagi dulu, bisa dilihat bagaimana kegiatan keseharian kita. Oke, kita lihat dulu ya seperti apa apel pagi di kantor wali kota Bekasi. Mari Pak. Coba kamu lenjang depan, coba. Mundur nggak? Tuh, lihat kan? Ambil handphonenya, ambil handphonenya, ambil handphonenya bawa ke sini. Tuh, tuh. Tuh yang pakai, terus, 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 terus. Nah, kamu pegang, nanti baru dibalikin. Dimulai dari yang kecil dulu. Dari persoalan pembebasan lahan untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan internal di kebersihan, di lingkungan hidup, di DP3JU. Ini tadi sudah selesai apelnya, apel pagi ya Pak ya. Agenda yang dibicarakan pagi tadi ini apa? Yang pertama adalah biasa tentang disiplin pegawai. Oh, Pak, terus ada yang dipanggil tadi. Karena kan itu bagian dari yang sangat vital dan sangat penting. Kalau dulu saya pernah bekerja di swasta, waktu itu menjadi bagian yang sangat burjen. Orang nggak akan dibicarakan pulang jam berapa, tapi datang jam berapa. Betul, betul, betul. Terus ada pemberian hibah. Nah, ini Pak Wakil Wali Kota, Pak Ustadz Ahmad Saikun. Assalamualaikum. Apa kabar, Bapak? Ini dari Kompas TV, Pak Ustadz. Kita lanjutkan bareng-bareng, Pak Pak. Karena ini sudah lengkap ya, ada Pak Wali Kota, ada Pak Wakil Wali Kota juga bersama saya untuk ngobrol bareng. Kita akan menuju ke sebuah ruang, ini adalah media center, betul ya Pak ya? Betul, ya. Media center ini guna apa? Kegunaannya adalah untuk memonitor semua kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup satuan perangkat kerja daerah, artinya unit-unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Oke, langsung kita lihat seperti apa media center yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Nah, ini kita sudah ada di media center-nya Kota Bekasi. Namanya apa tadi, Pak? Patriot Operation Center, Kota Bekasi. Khusus, karena namanya juga Kota Bekasi ya? Karena Kota Bekasi dulu adalah Kota Perjuangan, jadi kita namakan hierarkisnya jadi Patriot. Oke, apa yang membedakan media center ini dibandingkan dengan kota-kota lainnya? Karena kota lainnya juga ada beberapa yang punya ya, Pak ya? Seperti Bandung juga punya media center sendiri. Saya kira hampir sama, bedanya mungkin pada konten ya. Karena ini kan semua kita dapat dari kita bagaimana berinteraksi, bekerja sama. Ini bantuannya dari Telkom. Terus ininya dari, mana ITB Pak Kosi ya? Lapi, Lapi ITB ya Pak Profesor Suhono dalam konteks smart city. Dan sekarang kan kabupaten dan kota lagi sudah ngiat-ngiatnya dengan smart city. Betul, smart city itu sudah jadi Indonesia banget kayaknya sekarang ya. Nah, ini adalah bentuk untuk menjawab tadi. Guli, meme, macem-macem semua, keluar semua. Apalagi ini sudah bisa diinterkoneksikan dengan sorot ya. Sorot itu tempat pengaduan berarti? Iya, ada tempat pengaduan kayak semacam media yang di-forward ke kita. Oke. Nah, ini termasuk laporan-laporan yang didapat kalau kita lihat dari sorotnya gitu ya. Bahkan kita bisa lihat ya yang belum diproses, yang sedang ditindak lanjuti ya kan ya Pak ya. Hasil-hasilnya bisa langsung dilihat di sini. Jadi dari sini kita print, kita berikan kepada dinas-dinas sebagai hard copy-nya walaupun dia sudah punya soft copy-nya. Oke. Setiap minggu kita evaluasi mana yang bisa kita selesaikan langsung, mana yang bertahap karena proses perencanaan tentunya penganggaran. Wah, coba di belakang. Ada saya sudah muncul di situ ya. Ini sudah muncul berarti di Humas, Bekasi, Kota. Miminnya ada di sini, miminnya tau aja. Kalau saya muncul di sini dipilihin foto-foto yang bagus ya berarti mimin ya. Nah ini kalau kita lihat Kota Bekasi kan kayaknya banyak sekali bully-bulliannya gitu ya Pak ya. Bapak gak kesel tuh Pak dengan bully-bullian yang muncul. Bekasi katanya lebih baik kita mainnya ke Australia, lebih deket dibanding ke Bekasi yang muncul seperti itu deh Pak. Gak perlu kesel. Jadi yang perlu kita adalah mengevaluasi diri. Karena pada saat kita dibully kayak semacam setahun yang lalu ya, bagaimana Bekasi jauhnya karena persoalan macet. Ya kita jawab, kita urai apa yang membuat macet. Oh ternyata penduduknya 2,6 juta. Kendaraannya tiap hari berkembang sedemikian rupa. Ya dari pusat ke daerah. Sementara keterbatasan anggaran daerah, nah gimana? Makanya kita berinovasi. Kita minta bantuan ke Jawa Barat, kita minta bantuan dengan mitra, DKI. Supaya kita bisa memperlebar jalan, bisa memperbaiki trafik light. Terus dari pihak ketiga pun juga kita mintakan bantuannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Wah seru banget ya Pak. Dan kayaknya hari Senin itu adalah hari berkumpulnya para pejabat kota Bekasi. Hari Senin ini adalah hari evaluasi. Kita ini membagi tugas habis dengan Pak Wakil Wali Kota. Nah Pak Ustadz kesini, saya kesini. Supaya semua itu subuh keliling, terus kegiatan-kegiatan lainnya keluar. Semua kita bagi. Kalau saya aja atau Pak Ustadz itu juga gak kekejar. Jadi Pak Asda pun juga, Pak Sekda pun juga. Karena memang tantangannya sangat berat. Sangat menarik ya. Gimana kalau sekarang Bapak perkenalkan masing-masing, ada siapa saja yang sudah ada bersama Bapak sekarang? Pak Ustadz bersama saya sebelumnya di DPRD. Di pimpinan DPRD. Ini Pak Sekda, ini umurnya lebih tua. Gak enak ya Pak kalau udah ngomongin umurnya lebih tua. Makanya sering ngomong nih ya. Pak Sekda, Pak Roy. Ini Kepala Dinas Tata Kota. Wah ini pasti juga jauh lebih tua lagi ya. Ini masih muda. Masih muda justru. Ini masih muda. Ini paling bungsu mungkin ya. Ini Pak Asisten 2, dia pembangunan. Yang sana Kepala Dinas Bimarta ya, Pak Tri. Ini Pak Asisten Pemerintahan. Paling kerja keras kayaknya Pak sampai habis ya rebutnya. Semua, semua ya. Iya, semua. Semua kerja keras di sini. Dan boleh gak Pak saya berkeliling lagi melihat apakah di depan ini ada ruangan? Ruangan Bapak di depan ini apa? Ada, ini ruangan saya di sini. Pak Ustadz di atas karena kemarin kita kan kebakaran yang di situ. Sementara, tapi udah mau selesai ini. Oke. Saya mau pas sekda. Oke, jadi sementara ini agak berpisah ya sedikit. Ya. Pisah ranjang sedikit ya Pak ya. Dulu berpisah Pak Ustadz di gedung yang sebelah. Dulu kita sama-sama di situ. Pak Ustadz di bawah, saya di atas. Karena ini gak ditempatin, lama kita pakai. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Adewit Bapak Rahmat Effendi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.